Dalam kisah Nabi Zakaria AS, buka surah Maryam ayat 3 sampai ayat 11. Bagaimana Nabi Zakaria AS, tak kunjung juga memiliki anak ibu-ibu sekalian. Namun apa yang beliau lakukan adalah berdoa, berdoa, berdoa dan terus berdoa. Buka surah Maryam ayat ke-19. Bagaimana akhlak dari Nabi Zakaria AS, ketika berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keturunan doa yang terus menerus tanpa ada rasa kecewa. Dalam surah Maryam ayat 4, dikatakan di sini Nabi Zakaria mengatakan, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Nabi Zakaria AS mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, ketika menikah, belum juga kunjung diberikan anak, adalah dengan terus berdoa tanpa putus asa, tanpa ada rasa kecewa. Nabi Zakaria AS pun pada akhirnya di usia senjanya yang menuju ke 100 tahun, setelah berdoa hampir 70 tahun lamanya, akhirnya dikaruniai anak yang bernama Yahya AS. Setelah memiliki anak teman-teman sekalian, kemudian suami istri, sang istri mengandung dalam keadaan yang sangat lemah. Berikutnya sebelum kita sampai ketujuan bagaimana mendidik anak-anak ini, ternyata dalam kandungan juga sudah dimulai pendidikan dari seorang anak, pendidikan untuk sang anak. Coba buka teman-teman dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 189, bagaimana doa yang diucapkan oleh ibu yang sudah mengandung dalam keadaan lemah, dalam keadaan berat, doa tak henti-hentinya diucapkan, baik sebelum punya anak, bahkan ketika mengandung dalam keadaan lemah, ada doa yang diajarkan dalam surah Al-A'raf ayat 189. Apa doa yang sejatinya harus diucapkan oleh para orang tua, agar memiliki anak-anak yang hebat? Doanya adalah, Artinya, Ya Allah jika engkau memberikan kami anak yang salih, tentu kami akan bersyukur. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 189, dalam keadaan ibu mengandung, berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, maka doa yang tidak boleh putus dari kedua orang tuanya, senantiasa meminta kepada Allah, tiada henti untuk kita dapat memperoleh anak-anak yang salih. Kemudian, setelah itu, apalagi yang harus dilakukan, step berikutnya, ketika kita meminta kepada Allah anak yang salih. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang ibu dan ayah yang hebat, maka akan tahu, sebelum anak ini lahir, anak ini mau dijadikan apa. Mari belajar dari kisah orang tuanya Siti Mariam. Mariam sangat luar biasa, namanya diabadikan di dalam surah ke-19, sementara ayahnya Imran diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-3. bagaimana akhlak dari orang tuanya Siti Mariam, sehingga melahirkan seorang anak yang sangat hebat, Mariam melahirkan anak yang sangat hebat, itu Nabi Isa AS, yang nanti di hari akhir akan datang kembali ke muka bumi ini teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan oleh Hannah, ibunya Mariam, dan Imran, ayahnya Siti Mariam, adalah sebelum anak itu lahir, masih di dalam kandungan, orang tuanya punya cita-cita yang besar, anak ini mau dijadikan apa. Siti Mariam, sejak dalam kandungan, orang tuanya sudah bercita-cita, anak ini akan mengabdi di Bayatul Magdis, Palestine. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, kita ingin anak-anak kita hebat, kita ingin anak-anak kita mencintai Quran, ingin menjadi penerus perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, sejak dalam kandungan, kita sudah tahu anak kita mau dijadikan apa. Anak saya akan jadi presiden, anak saya akan menjadi penerus perjuangannya Rasulullah, anak saya akan saya jadikan ulama, ibu yang hebat tahu, anaknya kelak akan dijadikan apa. Akan dijadikan orang-orang yang senantiasa, taat kepada Allah dan Rasulullah dan meneruskan perjuangan dakwah ini. Sebagaimana orang tua Mariam, buka dalam surah Ali Imran, ayat 35 sampai 38. Itulah yang akan kita bahas hari ini teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya Mariam, ketika mengandung Siti Mariam, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, kelak, janin yang di dalam kandunganku, akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi dari dalam kandungan, sang orang tua, paham, tahu, anak ini mau dijadikan anak yang hebat, untuk mengabdi untuk agama Allah SWT. Pun kita teman-teman sekalian, menginginkan anak kita menjadi hafiz Quran, penghafal Quran. Sejak anak itu belum lahir, maka kita sudah meminta kepada Allah, jadikan Ya Allah, anak ini adalah anak penghafal Quran. Maka orang tuanya harus kompak. Sang ibu, sang ayah memiliki visi, misi yang sama, dalam mendidik anak tersebut, dan menginginkan anak itu menjadi apa, harus kompak. Makanya sebelum menikah, Rasul ingatkan, untuk memilih pasangan, bagi para gadis, atau para ibu yang akan menikahkan anak-anaknya, pilih dari cantiknya, dari hartanya, dari keturunannya, namun sebaik-baik pilih dari agamanya. Kalau sudah pilih dari agamanya, otomatis akhlaknya insya Allah baik, dan visi-misi dalam agama itu, insya Allah sama. Jadi orang tuanya Siti Mar, yang baik ayah maupun ibunya, memiliki visi-misi yang sama. Kalau enggak sama, repot. Sang ibu ingin anak masuk pesantren, sang ayah ingin masuk anaknya sekolah balet misalnya. Susah. Jadi harus ayah ibu memiliki visi-misi yang sama, kalau menginginkan anaknya menjadi anak-anak. Terima kasih telah menonton!